dan idealisme ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati perhatian mereka hanya tercura kepada kehidupan sebelum mati yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan soal rumah tangga, soal anak, soal istri yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya ekonomi, pembangunan dan industri untuk soal-soal kayak begitu biat betul, habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan politik, sosial, ekonomi kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat berkeliaran kesana kemari, ke tempat yang jauh-jauh sampai-sampai kadang-kadang terkena stres penyakit darah tinggi ginjal, lever untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah mendapatkan kedudukan yang tinggi nama yang semerbak dikenal orang di barat dan di timur di utara dan di selatan tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa mati mereka meninggalkan harta yang banyak nama yang masyur mereka disebut dengan jasa-jasanya radio memberitakan TV menyiarkan koran-koran memuat bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya tetapi dalam pada itu roh mereka merintih mengeluh menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan tahayyul bukan khurafat dan hayalan kehidupan akhirat hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian dalam surah Al-Haj ayat ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalamnya dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing nah kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya akhirat sesuatu yang pasti adanya dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai tentu dari diri kita marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat hadirin tidak ada makhluk secantik manusia tidak percaya pernah keraguan nah sudara masuk ke kebun binatang segala macam makhluk ada disitu ratusan macam jenis binatang bandingkan dengan sudara kira-kira cakep mana dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu manusia dalam bentuk yang paling sempurna sejak susunan biologis sampai kemampuan berfikir biologis kita ya Allah diciptakan kita begini rupa diberikan dua kaki untuk berjalan dua tangan untuk bekerja diberikan dua mata dua-duanya di depan pernah sudara mikir kalau mata kita yang satu di depan yang satu di belakang ah rasanya gak laku kacamata diberikan hidung dengan dua lubang tahu betul Allah kebawah lagi lubangnya coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas aduh kalau musim hujam repot jagain hidung sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya nah kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani jasad dan roh jasad yang terlihat sekarang ini potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini ini jasad saudara ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak terwujudlah kita kalimat langsungnya jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi remaja dewasa meningkat hari tua yang berubah itu jasmani kita kenapa karena jasmani itu materi benda daya tahannya terbatas dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu apa ada orang makin tua makin cakep jasmani oleh karena dia materi dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu nah yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya ini yang menyebabkan kehidupan ini yang menjadi sumber kehidupan pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia tanpa roh dalam diri kita maka jasad kita pernah melihat orang mati itu kalau orang mati coba perhatikan apanya yang kurang kupingnya masih ada tapi sudah tidak sanggup mendengar matanya masih lengkap tapi tidak mampu melihat jangankan melihat terbuka saja tidak mulutnya masih ada tapi sudah tidak bicara lagi telinganya cukup tapi tidak sanggup mendengar kakinya lengkap tapi tidak mampu lagi berjalan apa penyebabnya itu ternyata jasad jasad ini manakala sudah ditinggalkan oleh roh dia tidak akan bisa berdaya apa-apa tidak mampu berjalan tidak pula berbuah tidak pula bekerja apapun saja saudara-saudara dua-duanya punya kebutuhan jasmani ada kebutuhannya rohani pun ada kebutuhannya jasmani yang jelas perlu makan perlu minum perlu tidur perlu pakaian dan sebagainya nah apabila saat berpisah datang ajal sampai berpisahlah roh dan jasad dan itulah yang dinamakan dengan maut jadi apa sih mati itu mati adalah berpisahnya roh dengan jasad jawab itu islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati bagaimana caranya mengingat mati pertama mati itu kan pasti kira-kira yang hadir disini ada yang gak mati gak kira-kira semuanya bakal mati kan berani sekarang mau saudara sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh orang itu tidak perlu takut mati walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati dia pasti datang bagaimanapun beraninya kita mati kalau belum ajar dia tidak mati juga jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati mati adalah sesuatu yang pasti muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan caranya bagaimana pertama berziarah nengokin teman yang sakit ya suka nengokin teman yang sakit enggak oh itu pahlanya kata nabi menengok orang yang sedang sakit lebih abdol daripada sholat sunnah seribu rekaat apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai seribu rekaat nengokin orang sakit pahlanya lebih abdol daripada itu kenapa menengokin orang sakit mengingatkan kita kepada mati iya ya ini teman saya yang kemarin seger banget bercanda sama saya ketawa sama sama sekarang terbaring tidak berdaya hilang kemampuannya hilang keceriaannya sakit iya kalau sembuh kalau ajar iya sekarang biliran dia kalau jatuh ke saya lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh jangan nengokin orang sakit jujur sakit apa perut emang teman gue kemarin sakit begini mati wah itu orang bisa jadi shop lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati apalagi ziarah kubur ada yang orang tuanya sudah meninggal kalau ada ya tidak bisa tiap hari sekurang-kurangnya seminggu sekali jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insya allahu bikum lah ikud ayo penduduk kubur keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini insya Allah pasti bakal nyusul kamu iya yang kemarin gagah benar sekarang terbaring tanpa daya ini unggukan kuburannya yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada kemana dia kami satu saat pasti akan begini ingat mati lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati mengawal jenazah bukankah sangat dianjurkan oleh agama bahkan kalau bisa sejak mengurusnya memandikannya mengkafankannya menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur hari ini saya antar dia ke kubur besok boleh jadi saya yang diantar orang hari ini saya solatkan dia besok boleh jadi saya yang disolatkan orang hari ini saya masukkan dia ke liang lahat besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat ingat mati tumbuh kesadaran lalu daya positifnya dalam kehidupan apa nah saudara-saudara hadirin orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan menjadi putus asa sedikit semangat terbentur kesulitan mudah frustasi bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati terbentur terbentur Terima kasih.